Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Edozo Oke, pada hari ini saya mau buat tutorialnya kembali Bagaimana sih cara menghubungkan antara Word dengan Excel dengan MS Access Jadi buat teman-teman kemarin ada yang bertanya Bagaimana sih cara data yang dari Excel ini langsung meng-link ke Word Sangat bisa, kalau teman-teman menggunakan Access bisa juga Jadi kita bisa melakukan copy paste Jadi dari data ini kita copy paste ke data MS Accessnya Nah, caranya seperti ini Ini kan untuk menampilkan nama alamat Jadi di sini ada nama alamat Jadi ini nanti akan berubah secara otomatis Nah, tahap pertama kita harus bikin MS Accessnya dulu Yang seperti tutorial saya sebelumnya Jadi langsung saja ini kita mau cara singkat Select ini, habis itu type a new list Habis itu kita custom Oh, sorry, sorry Ya, custom Nah, seperti ini Ini delete-in Kita hanya ada 3 ya Nomor, nama, dengan alamat Ya, seperti ini Di Excelnya ini Nomor, nama, alamat Kita kan hanya membutuhkan 3 kolom Kalau kolom teman-teman itu banyak Silahkan gunakan Anu, tambah lagi Oke Nah, kita punya 3 kolom Habis itu Oke Nah, ini kita melakukan penyimpanan untuk data aksesnya Silahkan klik komputer Data D Nah, kita simpan di sini Belajar 1 Belajar 1 Oke, ini data aksesnya sudah aktif Nah, kalau data aksesnya sudah aktif Kita tinggal insert saja Insert datanya Nah, ini datanya sebenarnya sudah masuk nih Tinggal insert datanya Sebenarnya insert file Nama Habis itu di sini Insert file Alamat Nah, di sini kan Cuma ini kan belum Belum ada datanya Nah, belum ada datanya Karena kita masih data kosong Nah, ini masih data kosong Oke Kita akan isi Jadi, untuk data aksesnya Kita akan isi dari Excel Teman-teman cukup mudah Tinggal copy paste saja Kita buka dulu data aksesnya Teman-teman buka data aksesnya Mana data aksesnya Oh, ini data aksesnya Nah, ini Kita buka dulu data aksesnya Oke Nah, seperti ini Setelah kita buka data aksesnya Baru teman-teman ke Excel Teman-teman copy paste Semuanya datanya Control copy Control copy Habis itu Masuk ke aksesnya Klik di ujungnya sini Baru Control V Nah, seperti ini Yes Sudah tercopy semua ya Oh, sorry, sorry Ini Nomernya di sini kok Jadi, anu nih Salah ini Jadi, kita harusnya dari sini nih Kalau nomernya Kita harusnya dari sini Sorry, sorry, sorry Salah Kita ulang lagi Copy Habis itu data aksesnya Klik di sini Paste Nah, yes Nah, sesuai ya Nomor, nama, alamat Baru simpan Baru kita tutup Kita akan cek di MS Word-nya Apakah datanya masuk Nah, sebelum supaya untuk Masuk Mungkin kita tutup dulu Kita simpan Kita simpan Kita simpan Baru kita tutup Kita buka ulang Kita contoh Kita buka ulang Yang ini ya Datanya apakah sudah masuk Yes Kita lihat Mailing Nah, datanya sudah masuk Nah, datanya sudah masuk Teman-teman Saya tutup dulu Kita gunakan yang kosong lagi Tadi, tadi Ini yang masih kosong Saya buka Nah, ini mailing-nya Mailing-nya belum aktif Jadi, bagaimana cara menghubungkan Ini kan belum aktif Kita tutup dulu Nah, ini belum aktif Ini belum mailing-nya Belum aktif Jadi, kalau langsung menghubungkan Dari data Excel-nya itu Kita cukup klik Crescim Habis itu Use Accenting list Klik yang ini Nah, habis itu Kita cari nih Data Excel-nya yang mana Di D Habis itu Cari nih Data Excel-nya Oh, ini data Excel-nya Master Baru open Setelah open Kita klik yang paling atas Master Kita pilih Di sini kan ada nih Ada apa namanya List-nya kan Ini list-nya hanya satu Cuma master Habis itu Klik OK Nah, sudah klik OK Mailing-nya aktif Otomatis mailing aktif Teman-teman Tinggal cukup Insert Insert file Insert file Klik yang F2 Nah, F2 Yang alamatnya Kita bisa lihat di sini Di sini kan ada Ada 3 pilihan 3 pilihan itu Di sini Teman-teman bisa dilihat nih 3 pilihan itu 1, 2, 3 Yang ada isinya ini Jadi Yang kedua lagi Di sini di alamatnya F3 Berarti yang F3 Yang ini klik Nah, habis itu kita lihat lagi Apakah Nah, dia di kolom keempat Kenapa kolom keempat terbaca? Karena di sini 1, 2, 3, 4 Nah, ini kolom yang ini Baru terisi Kolom yang ini Baru terisi Jadi di sini Nah, ini sudah ada nih Sudah berubah Nah, namanya berubah Kalau teman-teman mau Dipercantik lagi Tinggal di Control Bolt Nah, ditebalin seperti ini Ini sudah berubah Kalau mau cetak Cukup mudah Jadi ini cetak Cukup dengan satu halaman ini Teman-teman bisa nih Cetak semua namanya Face Print document Gini Habis itu Kalau mau cetak semuanya Al Tapi kalau cetak Per halaman ini Current record Habis itu Kalau teman-teman Per nomor Semuanya nomor Tadi nomor 4 ya 4 sampai 33 Nah, ini tinggal oke Jadi semua tercetak nanti Oke, cukup paham ya Jadi Dari Word ini Kita bisa Import Export dari Data Excel langsung Bisa juga menggunakan data akses Yang saya bilang tadi ini Data akses Jadi cukup mudah Data aksesnya ini Tinggal klik Office line Jadi begini Kita edit di Data sini juga bisa langsung Jadi kita edit di Aksesnya bisa Kita edit di Data Excelnya juga bisa Jadi multifungsi Jadi buat teman-teman Yang membuat Laporan-laporan Apa namanya Surat cuti Surat kontrak kerja karyawan Di sebuah perusahaan Membuat surat menyurat Yang formnya sama Jadi ini formnya kan sama Habis itu yang berubah Hanya namanya Atau daftar list-list namanya Teman-teman bisa gunakan Dengan teknik ini Dengan begitu Cukup mudah Kita akan Apa namanya Mengerjakan sebuah administrasi Sedangkan Untuk Apa namanya Mendesain ini Amplop Teman-teman bisa lihat itu Di video saya sebelumnya Tentang Bagaimana cara membuat Amplop Nah itu cukup mudah Jadi Untuk pack layoutnya itu Tinggal disini klik Habis itu Pack setup Nah teman-teman klik Yang landscape Habis itu paper Papernya pilih Yonky 4 10 Nah ini untuk Ukuran amplop Yang ini Yonky 10 ini Ya Ini untuk ukuran amplop Jadi teman-teman bisa gunakan Jadi Untuk administrasi ini Juga teman-teman bisa Tambahkan disini Semuanya kan tambahkan disini Aku mau tambahkan nih Apa namanya Sempamanya Pekerjaan Jabatan Semuanya jabatannya Disini apa Gembala Ini kan struktur di gereja saya Gembala sidang Nah disini mungkin Ibu Gembala Disini mungkin Jemaat Kita bisa cek Kita bisa cek Bisa tambahkan disini Kita bisa lihat Coba kita Tambahkan lagi Di bawahnya lagi Insert Kalau dia Gak mau Mailing Insert Kalau dia gak mau Kita save dulu Save Habis itu nanti kita tambahkan lagi Kita tutup dulu Ya baru kita buka ulang Kita buka ulang Yang ini Yes Habis itu Mailing Insert Nah ini ada 4 Ada muncul lagi ya Jadi kita bisa letakkan yang tadi Yang apa namanya Jabatannya Insert F4 Yang halaman berapa tadi ya Yang nomor 4 Oke Nah ini gembala sidang Kita bisa ubah Tag Ibu gembala Jemaat Nah berubah kan Jadi kita bisa tambahkan nih Terserah Teman-teman mau tambahkan data apapun Di sebelahnya Nanti Ditutup dulu Habis itu dibuka lagi Otomatis nanti data wordnya itu akan berubah Jadi mau form seperti apapun Semuanya teman-teman Form kontrak kerja Disitu kan ada nama Alamat Ada tempat tanggal lahir Itu kan data-data itu yang berubah Sedangkan Peraturan-peraturan perusahaannya kan sama saja Oke sobatku Itu saja Untuk tutorial hari ini Semoga bermanfaat Dan administrasi Kegiatan kita Untuk mengejarkan sebuah Pekerjaan Lebih mudah Database kita bisa tersimpan Dengan mudah Di MS Excel Jadi tidak perlu kita Mengetik satu persatu disini Kalau mengetik Satu persatu disini Bisa lempoh teman-teman Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya